Hai pada soal kali ini diketahui gambar grafik seperti ini ditanyakan koordinat titik ABCD terhadap titik G disini maksudnya adalah koordinat titik ABCD apabila sumbu X dan Y dipindah menuju ke sumbu atau titik G disini terbuat sumbu X seperti ini ya dan sumbunya seperti ini nah bagaimana koordinat titik a.b.c. dan titik D yang baru apabila sumbunya digeser menuju ke titik G seperti itu sehingga disini untuk titik a.b.c. saya tuliskan ya sama seperti tadi kita cari X dan Y nya dimana X nya disini adalah minus 7 tapi kan karena digeser sebanyak 6 disini kan 6 kan maka minus 7 ditambah 6 atau minus 13 kemudian lainnya tetap Y nya yaitu 7 7 dikurangi 2 karena naik ke atas ya ini dua kan ini naik ke atas 2 maka menjadi 7 dikurang 2 yaitu 5 selanjutnya tuh koordinat titik B sama untuk nilai X nya di karena ini semakin ke kiri maka dikurang dengan 6 ini kan semakin ke kiri ya semakin kiri maka dikurang dengan 6 kuda untuk y nya karena semakin ke atas maka di kurang dengan 2 sehingga pada titik B karena di sini adalah minus 6 maka menjadi minus 6 dikurang 6 untuk X nya ya kemudian koma y nya yaitu 4 ya disini ya 4 4 dikurang 2 maka titik B nya sama dengan minus 6 dikurang 6 itu minus 12,2 begitupun dengan titik C yaitu yaitu titik C nya untuk X nya itu minus 3 maka minus 6 koma untuk y nya itu 3 maka 3 minus 2 sehingga titik C nya sama dengan minus 9 koma 1 nah untuk titik D untuk titik D x nya adalah 0 maka 0 dikurang 6 koma y nya adalah 2 dikurang 2 maka titik D sama dengan minus 6 koma 0 sehingga kita simpulkan jadi koordinat titik yang baru atau koordinat titik A terhadap G itu adalah atau sama dengan minus 13,5 kemudian titik B sama dengan minus 12,2 kemudian lanjut ke titik C yaitu minus 9,1 dan yang terakhir adalah titik D yaitu minus 6,0 sekian pembahasan soal kali ini terima kasih musik 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 musik